Pagi, shalom. Suara saya jelas? Ya, jelas kaji. Oke, kita langsung aja ya. Ya, silahkan kak. Oke, saudara, minggu lalu kita belajar tentang Rokudus dan pemuritan. Nah, saudara, kita mau memperdalam ini. Kita mau bahas tentang bagaimana kita bisa penuh dengan Rokudus sepanjang hari. Nah, ini penting, saudara. Banyak orang, mereka ngerti penuh Rokudus, tapi tidak mempraktekannya sepanjang hari. Nah, kalau kita tidak penuh Rokudus sepanjang hari, kita nggak bisa hidup maksimal dalam hari itu, saudara. Karena tanpa Rokudus kita tidak mungkin menjalani kehidupan kekristenan ini, saudara. Karena Rokudus adalah penolong kita, pendamping kita, untuk mendampingi kita setiap hari. Nah, saudara, tanggung jawab kita adalah hidup maksimal setiap hari, saudara. Itu saja. Kita kalau hidup itu simple, saudara. Jangan, ya banyak orang punya rencana banyak. Nggak salah sih ya, berencana itu, saudara. Tapi, dia tidak hidup sepenuhnya, maksimal dalam satu hari. Ya, maka nanti, saudara, minggu-minggu hidupnya gagal. Ya, kalau minggu-minggu hidup kita gagal, bulan-bulan hidup kita gagal. Kalau bulan-bulan hidup kita gagal, ya, saudara, tahun-tahun hidup kita gagal. Nah, kalau tahun-tahun hidup kita gagal, masa depan kita gagal. Ya, ada orang, wih, bikin rencana hebat sekali, saudara. Ya, tapi dia nggak menghidupi unit terkecil dari hidup ini, yaitu hari. Taukah, saudara Alkitab, banyak membahas tentang hari? Ya, hari ini, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ya, hendaklah kamu khawatir hari ini aja. Ya, jangan karena besok ada kekhawatirannya sendiri. Ya, kita disuruh hidup per hari. Tuhan waktu ciptakan, saudaraku, dunia ini, dia ciptakan satu hari dulu. Ya, saudara, hari itu unit terkecil dalam hidup kita yang mesti kita hidupi maksimal. Ya, dalam diri kita, saudara. Nah, makanya, Mas Mur bilang begini, ajar aku, Tuhan. Kita mesti belajar ini. Ajar aku hidup, apa, menghitung hari-hari. Ya, Tuhan tidak berkata, ajar aku menghitung bulan-bulan hidupku. Ya, tidak dikatakan, ajar aku menghitung tahun-tahun. Tapi Tuhan bilang, ajar aku menghitung hari. Ya, jadi hari itu penting, saudara. Bagaimana Anda menghidupi hari ini? Ya, nah, ini kunci yang paling utama. Hiduplah hari ini dengan dipenuhi dengan roh kudus sepanjang hari itu. Dipenuhi dengan roh kudus sepanjang hari itu. Nah, karena itu, saudara, saya mau membahas ya, bagaimana kita dipenuhi dengan roh kudus sepanjang hari. Nah, kita sudah belajar sedikit yang lalu tentang penuh roh kudus. Artinya apa? Kita mau belajar lagi, memperdalam lagi. Mari kita lihat berikutnya, powerpoint-nya. Nah, saudara, Tuhan berkata kepada kita, saudara, supaya kita disuruh, diperintahkan penuh dengan roh kudus senantiasa. Ayatnya, Ephesus 5, ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nah, saudara, di sini Paulus membuat kontras, tapi juga persamaan antara mabuk anggur dengan penuh roh kudus, saudara. Nah, kita lihat apa persamaannya. Persamaannya gini, saudara, kalau orang dikuasai oleh anggur, oleh alkohol, maka apa yang terjadi, saudara, dia nggak sadar lagi, saudara. Karena dia nggak bisa lagi hidup dengan wajar dari dirinya, saudara. Karena anggur itu, alkohol itu menguasai dia, sehingga, saudara, yang bermanifestasi adalah sesuai dengan pengaruh alkohol itu. Nah, demikian juga kalau kita penuh dengan roh kudus, saudara. Kita tidak lagi hidup dengan kekuatan kita. Tapi kekuatan roh kudus sepenuhnya menguasai kita yang bermanifestasi. Roh kudus, saudara, dalam diri kita. Buah roh yang bermanifestasi. Nah, saudara, itulah dia membandingkan ini sebagai persamaannya, tapi juga ada kontrasnya. Nah, kita lihat gambarnya, saudara. Kalau orang penuh dengan alkohol, saudara, dikuasai sepenuhnya oleh alkohol, maka 4T dalam hidupnya ngacok semua, saudara. Pikirannya ngacok, saudara. Nggak tahu dia mikirin apa, ya, saudara. Pikirannya ngacok, saudara. Nah, kemudian kedua, saudara, perasaannya juga ngacok. Dia fly. Dia lupa sama masalahnya untuk sementara. Dia merasakan, ya, apa, saudara ku, fly. Nah, kemudian, saudara, apalagi, saudara, perkataannya ngacok. Kalau orang mabuk kan ngacok, saudara kata-katanya, kan? Dia nggak bisa kontrol. Ngomongnya, saudara ku, ngacok. Kemudian, apalagi, P yang keempat, saudara ku, perilakunya ngacok. Ya, lihat orang ini, saudara, ya. Masa kepalanya dilelepin di toilet, saudara. Karena dia mabuk, saudara, ya. Penuh dengan alkohol, ya. Nah, perempuan ini, saudara, cakep-cakep tidurnya kayak begitu, saudara. Coba lihat, ya. Makanya, saudara, ada orang ketika mabuk, aneh-aneh, saudara ku. Tidur di atas got, ya, saudara. Ya, nggak sadar diri. Ya, nah, saudara, itu kalau dikuasai oleh alkohol. Nah, kontrasnya, Paulus menjelaskan, kalau kita penuh dengan roh kudus, apa yang terjadi, saudara? Sama juga, 4P kita dikuasai sepenuhnya oleh roh kudus, tapi kontrasnya begini, saudara. Ya, 4P kita, saudara, tidak ngacok. Ya, 4P kita, saudara, pikiran kita karena dipengaruhi oleh roh kudus. Maka, saudara ku, pikiran roh kuduslah yang bekerja dalam diri kita, saudara. Jadi, pikiran kita bukan lagi pikiran daging. Pikiran kita, saudara ku, menjadi pikiran roh. Ya, pikiran yang kudus, pikiran yang benar, pikiran Kristus, pikiran yang sesuai kehendak Tuhan, saudara. Wow, ya. Makanya, saudara ku, luar biasa. Kemudian, apalagi, saudara? Ya, P yang kedua, saudara, perasaan kita. Wow. Dipengaruhi oleh roh kudus. Sehingga, bukan perasaan terluka, bukan perasaan sakit hati, bukan perasaan kedagingan yang bekerja. Perasaan roh kudus, saudara. Perasaan roh kudus itu apa, saudara? Ya, perasaan roh kudus itu damai, sejahtera, sukacita, apalagi, saudara, ketenangan, rasa aman. Walaupun kita di tengah badai, di tengah COVID, tapi kita tenang. Kita mempunyai damai sejahtera yang dari Tuhan. Yesus bilang waktu dia membahas tentang roh kudus, dia bilang begini, damai sejahtera ku sendiri ku berikan kepadamu. Damai sejahtera tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan damai sejahtera ini tidak dapat diambil dari engkau. Kalau damai sejahtera rasa aman dunia ini, saudara, bisa diambil dari kita. Misalnya rasa aman kita, damai kita, ada di uang. Ketika uang diambil, saudara ku, aduh, kita langsung hilang damai sejahteranya. Hilang rasa amannya. Kalau rasa aman kita, saudara ku, di backingan kita. Wow, ada jenderal yang backing kita. Kita rasa aman. Begitu jenderalnya pergi, saudara ku, tidak lagi melindungi kita. Rasa aman kita hilang. Tapi, saudara ku, damai sejahtera rasa aman yang dari Tuhan. Tidak dapat diambil dari engkau. Yesus ngomong itu, waktu dia bahas tentang roh kudus. Jadi, roh kudus membawa damai sejahtera. Yang, saudara ku, melebihi apapun. Wow, ini luar biasa. Saudara, kalau kita penuh roh kudus, saudara. P berikutnya, perkataan kita. Apa yang dipengaruhi sepenuhnya oleh roh kudus. Sehingga bukan kata-kata dari daging. Yang keluar kata-kata dari roh, saudara ku. Wow, roh kudus yang menggerakkan kita. Sehingga kata-kata kita yang keluar, apa? Masmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Yang keluar kata-kata penyembahan. Kata-kata syukur. Kata-kata pujian, saudara ku, yang keluar dalam bentuk masmur. Kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Saudara, haleluya. Bukan hanya itu, saudara. Kata-kata kita, kata-kata yang memberkati orang. Kata-kata yang menguatkan orang. Kata-kata yang menasehati orang. Membangun orang lain, saudara ku. Kata-kata yang luar biasa. Dan yang lebih lagi, saudara. Kata-kata yang keluar dari roh kita, saudara. Yang diilhami oleh roh kudus. Keluar bahasa roh, saudara ku. Makanya bahasa roh itu sebagai hasil. Karena kita penuh roh kudus, saudara ku. Kalau kita penuh roh kudus, kata-kata kita. Kata-kata doa dalam roh, saudara ku. Wow, ini keren sekali. Nah, bukan hanya itu. P yang keempat, saudara. Apa, saudara? Perilaku kita. Dipengaruhi oleh roh kudus. Sehingga bukan lagi perilaku kedagingan. Yang keluar bukan perilaku kedagingan. Apa itu perilaku kedagingan? Ya, buah daging. Baca aja di Galatia. Apa itu buah daging, saudara? Sihir. Ya, apalagi perselisihan. Ya, saudara roh cidrak. Apalagi kemarahan, saudara kepaitan. Ya, terus apalagi, saudara ku. Banyak sekali. Sihir, ya. Kita kontrol orang. Nah, itu perilaku-perilaku kedagingan, saudara. Itu akan mati. Karena, saudara ku, roh kudus. Memanifestasikan buah roh. Buah roh. Apa itu buah roh, saudara ku? Ya, itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Apalagi kebaikan, kemurahan. Belas kasihan, lemah lembut, saudara ku. Tahan uji, sabar. Nah, ini buah roh. Saudara ku. Ya, Tuhan, kalau kita penuh roh kudus, saudara. Akan keluar buah roh. Ya. Nah, kalau kita tiap hari penuh roh kudus. Sepanjang hari penuh roh kudus. Maka, terus kita diproses, saudara ku. Ya, diproses oleh roh kudus. Ya, sehingga daging mati, saudara. Ya, daging kita mati. Dan kita bisa menghasilkan, saudara, buah roh. Ya. Haleluya. Ini luar biasa, saudara. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Bagaimana kita penuh dengan roh? Nah, ingat, saya sudah sampaikan waktu itu. Ya, minggu yang lalu. Ayat ini adalah, saudara ku, perintah. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Karena ini perintah, saudara. Kita nggak perlu minta lagi. Taat aja. Taat dengan iman. Udah. Kalau saudara taat. Saya mau penuh roh sekarang. Langsung. Bisa penuh roh, saudara. Dengan iman. Jangan minta lagi. Bapak di surga. Kirimlah roh kudus turun ke atas aku. Masuk ke dalam hatiku. Ya, kemudian berdiam di situ. Roh kudus bilang, Halo. Aku sudah ada di dalam engkau. Masa engkau nggak percaya? Aku sudah berdiam. Selama-lamanya. Kamu masih minta roh kudus datang dari surga turun. Kemudian masuk ke dalam kamu. Diam di dalam kamu. Eh, kamu nggak anggap aku ya selama ini. Aku ada di dalam kamu. Masa kamu masih minta. Aku suruh masuk lagi ke dalam kamu. Memang aku ini keluar masuk, keluar masuk. Nah, itu banyak tuh, saudara. Saya dengar di mesbah-mesbah doa. Masa doanya? Tuhan, berdiamlah dalam diriku. Masuk ke dalam aku. Lu emang roh kudus di mana? Roh kudus sudah di dalam saudara. Sudah memetraikan saudara saat saudara percaya. Hari pertama saudara percaya roh kudus sudah berdiam. Dalam diri saudara. Bahkan saudara sudah dibaptis ke dalam roh kudus. Sudah, sudah dicelup ke dalam roh kudus. Sudah nyatu dengan roh kudus. Tinggal saudara praktek penuh roh kudus. Sudah itu aja. Nah, gimana kita penuh roh kudus? Jadi dengan iman saudara ya. Kita taat aja sama perintah ini. Ya, itu dia. Nah, penuh roh kudus. Ya, itu harus terus-terusan. Karena kata penuh di sini saudara. Ya, menggunakan temsis terus-menerus. Nggak pernah berhenti. Sampai saudaraku Yesus datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita mesti penuh roh kudus terus. Ya, saudara. Nah, jadi makanya sepanjang hari dulu, saudara. Kita belajar sepanjang hari penuh roh kudus. Kalau kita sepanjang hari penuh roh kudus. Besok kita akan penuh roh kudus lagi. Lusa kita akan penuh roh kudus lagi. Tanggung jawab kita sehari dulu, saudara. Jangan urusin yang terlalu panjang. Hari ini kita mau penuh roh kudus, saudara. Ya, itu dulu. Pastikan 24 jam hari ini, saudara penuh roh kudus. Sampai waktu tidur pun saudara penuh roh kudus. Itu maksudnya, saudara. Ya, saudara boleh tidur. Tapi di situ, saudara tidur dalam roh. Nah, keren kan, saudara. Jadi 24 jam pastikan kita penuh roh kudus. Nah, sekarang apa bagian kita, saudara. Yang kita perlu lakukan sebagai ininya, saudara. Ya, trigernya untuk kita bisa, saudara ku, ya, penuh dengan roh. Apa yang kita perlu lakukan. Kunci utamanya apa. Satu aja, saudara. Nah, saya kasih tau satu ini aja. Ya, nggak usah susah-susah, saudara. Sama kayak gini. Kalau saudara mau punya lampu, ya, mau dapat cahaya lampu, apa yang saudara mesti lakukan. Satu aja, coba. Pikirkan. Apa yang saudara perlu lakukan. Apa kita perlu doa, minta kepada lampu, please lampu. Nyalalah lampu. Oh, lampu. Tolong nyala lampu. Nyalalah, tolong. Nggak perlu, saudara. Cuman satu tindakan yang saudara perlu lakukan, saudara. Pencet tombol. Tekan tombol on-off-nya. Udah itu aja. Tek. Nyalalah dia, saudara. Kenapa? Karena dalam listrik, dalam kabel-kabelnya, udah ada listrik. Ya. Lampunya apalagi baru diganti. Dia udah punya kemampuan untuk nyala. Nah, saudara, demikian juga kita. Udah ada kuasa itu dalam diri kita. Listrik rohani itu sudah ada. Ya, saudara ku. Kemudian kita udah punya kemampuan, saudara ku. Ya, penurangan roh kudus. Karena roh kudus sudah di dalam kita. Kita udah punya kemampuan. Tinggal pencet tombol. Udah itu aja, pencet tombol. Nah, saudara, pencet on-off-nya. Nah, apa on-off-nya? Kita lihat berikutnya lagi, saudara. Nah, ini ayat yang sangat penting. Saya udah bacakan, ya. Atau tidakkah, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Bahkan bahwa. Kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu, nah ini kuncinya. Mulia kena Allah dengan tubuhmu. Itu dia kuncinya, saudara. Itu tombolnya. Kamu tahu enggak katanya? Kamu tahu enggak? Banyak orang Kristen enggak tahu. Makanya tadi itu doa, Tuhan, turunlah roh kudus. Berdiamlah dalam diriku. Roh kudus bilang, Halo. Kamu enggak tahu bahwa tubuh kamu itu baik roh kudus. tempat kediamannya dia. Dan dia diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Yang kamu telah peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Supaya, sebab, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saudara, tubuh kita ini bukan milik kita lagi. miliknya Tuhan. Roh kudus berdiam di dalamnya, saudara. Nah, karena itu, saudara, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Artinya gini, biar tubuh, saudara, dipakai oleh Tuhan. Memanifestasikan Tuhan. Digunakan oleh Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan. Dikendalikan oleh Tuhan. Biar tubuh kamu, kamu serahkan untuk dikendalikan oleh Tuhan. Jadi, kuncinya ini, saudara. Kita tiap hari harus mengadakan penyerahan diri. Penyerahan diri. Dari pagi sepanjang hari itu, saudara, serahkan. Serahkan diri, saudara. Itulah Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat berikutnya, saudara. Roma 12 ayat 1. Ini dia. Ini dia. Ibadah sejati. Serahkan tubuh, saudara. Itu ternyata kuncinya, saudara, buat roh kudus bekerja. Jadi, bagian kita penyerahan diri. Yaitu roh, jiwa, dan tubuh kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, saudara. Sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada dia, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ingat, saudara ku. Kata ibadah di situ adalah kata yang diambil, saudara ku, ya, dari ibadahnya para imam. Ya, di mana imam setiap hari, setiap hari, pagi, malam, pagi, malam, mempersembahkan korban, saudara. Nah, cuman sekarang korbannya bukan binatang lagi di perjanjian baru. Korbannya tubuh kita sendiri. Bukan untuk bayar harga, saudara. Ya, untuk apa, darahnya dicurahkan karena korban kita, penebus dosa kita, Yesus. Tapi korban yang kita berikan adalah tubuh kita sebagai korban yang hidup. artinya gini, Tuhan, tubuhku ini udah dibeli dengan harga tunai. Ini milikmu, Tuhan. Aku serahkan ke meskabamu, Tuhan. Bahwa aku siap dipakai oleh engkau. Tubuhku, Tuhan, siap untuk dipakai. Ya, aku mau jadi korban yang hidup. Ini, ku persembahkan tubuhku, Tuhan. Pakai sepanjang hari ini tubuhku, Tuhan. Kuasai dengan roh kudusmu. pimpin dengan roh kudusmu, Tuhan. Oh, Tuhan, kendalikan dengan roh kudusmu sepanjang hari ini, Tuhan. Itu, saudara. Ya, orang imam-imam mengorbankan korban harian, namanya, saudara. Dua kali. Ya, dua kali, saudara. Pagi dan malam. Biasanya begitu, ya, saudara. Nah, jadi ini Paulus gunakan, ya, ini, saudara, untuk menjelaskan, inilah hidup yang berkenan nama Tuhan, saudara. Serahkan diri, saudara. Waktu saudara, serahkan, roh kudus take over. Roh kudus ambil alih. Nah, jadi penuh roh kudus itu begitu, saudara. Gampang, serahin aja. Waktu serahin tubuh, roh kudus ambil alih. nah, kadang-kadang kalau kita, apa, saudaraku, misalnya, sempat, aduh, kita kepleset istilahnya, Nah, ya, kita serahin lagi, saudaraku. Tuhan, aku serahin. Ya, atau bersyukur aja. Tuhan, ini tubuh kan milikmu, Tuhan. Aku persembahkan, sebagai korban yang hidup, yang kudus berkenan kepada engkau. Tuhan, ini Tuhan, kendalikan, waktu Tuhan kendalikan, saudara. Wih, maka sepanjang hari itu, roh kudus bekerja, dalam diri, saudara. Ini yang disebut, dipimpin roh kudus, sepanjang hari itu. Nah, kita lihat, kalau kita dipimpin roh kudus, sepanjang hari, digerakkan oleh roh kudus, sepanjang hari, next, apa yang terjadi? Pertama, roh kudus akan memampukan kita, untuk berkoram deo, sepanjang hari. Ya, kalau kita sudah nyerah, saudara, kepada Tuhan, tubuh kita, kita persembahkan, nanti, saudara, kaget. Sepanjang hari itu, roh kudus yang, menolong, saudara, bisa berkoram deo. Nah, saya dulu agak keliru, saudara. Saya pikir, koram deo itu, saudara, itu usaha kita. Ya, oh, kamu mesti latihan, berkoram deo. Koram deo tahu ya, koram deo itu, hidup di hadirat Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, dan apa, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, ini, R.C. Sproul yang memberikan definisi ini, saudara. Nah, koram deo itu hidup sepanjang hari, ya, di hadiratnya. Itu dia, saudara. Di hadiratnya. Nah, saya dulu pakai kekuatan sendiri. Ayo, latihan, latihan. Sadar ya. Sadar. Mulai pagi ya, sadar. Ayo, sadar, Edy Leo, sadar. Iya ya, Tuhan ada di sini. Sadar, oh, aku ada di hadirat Tuhan. Oh, Tuhan ada di sini. Aku ada di hadirat Tuhan. Jadi, pakai kekuatan sendiri. Nanti lupa lagi. Oh, latihan lagi, latihan lagi. Terus, makin meningkat, makin meningkat. Betul, latihannya betul, saudara. Cuma, ya, kita pakai kekuatan sendiri. Nah, siapa yang bisa membuat kita, saudara, sadar akan hadirat Tuhan? Siapa? Nah, kita baca, Yohanes 14, ayat 20. Roh Kudus, saudara. Roh Kudus diutus untuk itu, supaya saudara sadar akan hadirat Tuhan. Nah, pada waktu itulah. Nah, waktu itulah apa itu, saudara? Waktu Roh Kudus berdiam dalam kamu. Ya, baca beberapa ayat sebelumnya. Pada waktu itulah, pada waktu Roh Kudus diutus berdiam dalam kamu, kamu akan tahu. Nah, tahu di sini bukan tahu secara otak. Tapi, tahu secara rohani, saudara. Ya, jadi kita bisa tahu, sadar. Sadar apa? Bahwa aku di dalam Bapakku, ya, aku di dalam Bapakku. Jadi, kalau Roh Kudus bekerja, saudara sadar, Yesus itu tinggal dalam Bapak. Yesus bukan Bapak, tapi dia satu dengan Bapak. Dia ada di dalam Bapak. Nah, berarti kita ngerti tritunggal, saudara. Tritunggal yang benar. Kita ngerti. Nah, kalau kita penuh Roh Kudus, kita bisa ngerti. Tritunggal, saudara. Nah, banyak orang berusaha, hanya pakai usaha akal untuk mengerti tritunggal. Tidak ngerti-ngerti. Nah, saudara, makanya, saudara, kita perlu pewahyuan dari Tuhan. Baru ngerti. Dari Roh Kudus, saudara. Baru kita ngerti alat tritunggal itu. Ya, tentu bukan berarti kita tidak perlu pengajaran. Bukan. Ya, perlu. Tapi, mesti diurapi oleh Roh Kudus. Baru kita ngerti tritunggal. Kalau enggak, saudara, kita kayak itu tuh. Salah-salah tritunggalnya. Sabelianus lah. Ya, oneness itu, saudara. Ya, keliru. Atau kayak saksi Yofa. Ya, saudaraku, Yesus itu bukan Allah. Nah, itu juga keliru. Jadi, saudara, kalau kita penuh Roh Kudus, kita bisa ngerti alat tritunggal itu, saudara. Dan kamu di dalam aku. Nah, yang kedua ini kita sadar bahwa apa, saudaraku, kita sadar kita ada dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam kita. Berarti, saudara, ya, Roh Kudus memampukan kita sepanjang hari itu, sadar akan hadirat Tuhan. Ya, dia yang bikin kita sadar. Bukan kekuatan kita. Ya, saudara. Nah, saya waktu praktek penuh Roh Kudus. Tiap pagi saya persembahkan tubuh saya, kemudian, benar loh, saudara. Roh Kudus take over, nanti sepanjang hari itu, dia yang ingetin, saudara. Waktu saya nyetir, saudara, dia, ya, bersekutu dengan saya, menyadarkan saya akan hadirat Tuhan. Ya, waktu saya ber, apa, berkomunikasi sama keluarga, saya berkomunikasi di hadirat Kristus, ya, saudara. Kemudian, waktu saya bekerja, saya bekerja di hadirat Kristus, waktu istri saya, misalnya, masak, dia masak di hadirat Kristus, dia bisa sadar akan hadirat Kristus. Nah, yang menyadarkan itu, Roh Kudus, saudara. Roh Kudus. Jadi, mari kita penuh Roh Kudus, makanya. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus, koram deo kita sepanjang hari. Bukan hanya waktu doa pagi, tapi sepanjang hari kita koram deo. Nah, betapa indahnya kalau kita hidup di hadirat Tuhan. Wow. Berikutnya, saudara. Yang kedua, Roh Kudus mengajar pemagangnya. Kita pemagangnya diajarin oleh Roh Kudus. Nah, kita udah belajar minggu lalu, Roh Kudus itu diutus supaya dia menjadi penolong, melakukan pekerjaan yang persis yang Yesus lakukan untuk murid-muridnya, yaitu memuridkan pemagang-pemagangnya. Ya, jadi, zaman dulu, saudara, Rabi itu artinya, saya udah sampaikan ini, dia adalah guru kehidupan. Dia ngajar apa aja. Seluruh aspek kehidupan diajarin oleh Rabi itu, saudara. Ya, dia ngajar dari matematik, cara masak yang kosher, ya, bagaimana jadi suami, jadi bapak, jadi orang tua, jadi anak, bagaimana berbisnis, bagaimana, saudaraku, ya, studi, belajar, semuanya. All in. Itulah Rabi, saudara. Nah, Yesus, dulu mengajar murid-murid bagaimana cara hidup ini. Nah, setelah dia pergi, diganti sama Roh Kudus. Nah, mari kita lihat, ya, Yohanes 14, 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, para kletos, pendamping itu, ya, yang diutus oleh Bapak, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku, perhatikan, dialah yang akan mengajar kamu, berapa hal? Segala sesuatu. Nah, ini konteksnya dalam hidup kekristenan, saudara. Dia mengajar segala sesuatu. Ya, jadi segala sesuatu, saudara. Dia mengajar. Jadi, waktu kita, saudaraku, sedang dalam kehidupan sehari-hari ini, biar Yesus mengajar saudara pemagangnya. Waktu saudara kerja di kantor, dia mengajar saudara. Bagaimana jadi karyawan yang baik. Yesus mengajar saudara. Lewat apa? Lewat Roh Kudus, saudara. Ya, ketika saudara hubungan, ya, komunikasi, suami istri, orang tua dengan anak, ya, Roh Kudus mengajar saudara. Ya, Bukan cuma mengajar. Dia nolong saudara. Dia penolong. Memampukan saudara, melakukan apa yang saudara tidak mampu lakukan. Yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat. Ya, tapi Tuhan mampukan saudara. Wow, ini luar biasa. Ya, saudara. Sehingga dalam hubungan suami istri, wow, kita bisa berkomunikasi. Kita bisa, saudaraku, mengalahkan perselisihan. Kita bisa, saudaraku, mengatasi problem-problem yang kita sedang alamin. Kalau enggak dipimpin Roh Kudus, apa lu? Setan lu. Wih, istrinya Mi bilang suaminya setan. Ya, suaminya marah bilang, hantu lu. Wih, bayangin saudara. Terus mereka berdua marah sama anak. Kucing lu. Ya, coba bayangin saudara. Hantu kawin sama setan lahir kucing. Nah, ini apa ini? Ya, saudara. Mari kita penuh dengan Roh Kudus, saudara. Maka, Roh Kudus mengajar kita segala sesuatu. Dan akan mengingatkan kamu, akan semua, apa? Semua. Semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, apa semua yang telah Yesus katakan kepada rasul-rasul? Itulah firman Tuhan. Ya, Alkitab yang tercatat itu perjanjian baru. Ya, saudara. Yaitu, ya, pengajaran Yesus. Ya, itu, saudara. Roh Kudus tugasnya ingetin itu. Ya, ya, jadi, kalau dia tidak mengingatkan saudara, ya, jangan-jangan itu bukan Roh Kudus, saudara. Ya, kalau Roh Kudus bekerja, pasti dia mengingatkan kita. Ya, akan firman. Makanya orang penuh Roh Kudus, saudara, senang baca firman. Ya, senang, ya, merenungkan firman. Pasti. Nah, waktu dia merenungkan firman, dia mengerti. Karena Roh Kudus tolong dia, saudara. Ya, supaya tidak salah tafsir. Roh Kudus urapi dia, saudara. Ya, Roh Kudus berikan kepada dia pengertian. Ya, dan Roh Kudus memampukan dia, saudara, untuk mengaplikasikan firman itu. Nah, itu dia, saudara. Kalau kita penuh Roh Kudus sepanjang hari itu, ya, Roh Kudus mengajar kita sebagai pemagangnya. Yang ketiga, berikutnya. Ya, kalau kita penuh Roh Kudus sepanjang hari, berikutnya, ya, maka Roh Kudus mematikan tiga akar dosa. Nah, ini dia, saudara. Apa tiga akar dosa itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup. Ya, tiga keinginan ini, saudara, bisa dimatikan. Ya, maksudku ialah, hiduplah oleh Roh. Walk in the spirit. Ya, maka kamu tidak akan menuruti daging, keinginan daging. Ya, nah, kita jangan tebalik, saudara. Jangan ingin mematikan daging dulu dengan kekuatan kita, baru hidup oleh Roh. kebalik. Nah, kita kalau baca pengajaran Yesus, saudara, ya, kita harus menafsirkannya, ya, setelah kebangkitan, ya, bagaimana mempraktekkan pengajaran Yesus, setelah kebangkitan, setelah ada pencuran Roh Kudus, setelah ada Roh Kudus, ya, baru kita mampu mempraktekkan ajaran-ajaran Yesus. ya, contohnya yang tadi, saudara, ya, memikul salib dan menyangkal dirinya, ya, memang betul, kalau kita nggak mikul salib, menyangkal diri, kita nggak bisa ikut Yesus, saudara. Yang kita ikut nanti daging kita, ya, kita nggak bisa ikut dia, makanya mesti menyangkal diri, memikul salib. Nah, tapi Yesus bilang begini, ya, dia bilang, banyak hal yang aku mau ajarkan kepada kamu, tapi kamu belum tahan sekarang. Tapi nanti kalau Roh Kudus sudah datang, dia yang menuntun kamu kepada segala kebenaran. Waktu itu kamu ngerti. Nah, jadi ajaran Yesus, saudara, contohnya menyangkal diri dan memikul salib, itu tidak bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Itu hanya bisa dilakukan kalau Roh Kudus datang menolong kita, saudara. Ya, jadi, coba dah, saudara pikul salib pakai kekuatan sendiri, menyangkal diri pakai kekuatan sendiri, bisa nggak mati? Nggak mati-mati, saudara. Mati bangkit lagi, mati-bangkit lagi, mati-bangkit lagi, ya, kan? Kan kita suka begitu, saudara. Paidi, aku udah mati loh, lewat program-program di Abalev. Aduh, bener tuh, canggih-canggih programnya Abalev. SPK, aduh, gua kena itu, mati Pak Edy. Ya, lebih mati lagi waktu ikut Pria Sejati, WB. Wah, paling mati saya ikut ESC. Cuma masalahnya Pak Edy, hari ketiga saya bangkit lagi. Nah, itu dia. Itu dia, saudara. Mati-bangkit, mati-bangkit, nggak mati-mati kayak zombie aja. Ya, kenapa? Karena kita coba matiin pakai kekuatan kita. Nggak bisa. Yesus bilang, ya, harus tunggu roh kudus itu datang. Dia yang memampukan kamu mematikan daging. Ya, dia. Nah, ayat 13, sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, ini dia, saudara. Jadi, bagian kita, kita mesti penuh roh kudus. Hidup oleh roh. Dan nanti, roh yang nolong kita, mematikan daging, saudara. Roh yang tolong kita bisa pikul salib, menyangkal diri. Ya. Nah, coba nanti, saudara baca di 2 Korintus 4. Saya dulu pikir, saudara, kita yang mesti cari mati. Jadi, gini, cari mati itu gini. Aduh, gue mesti mati ya hari ini. Oke, cari mati. Mati kau, daging. Mati, mati. Matilah, mati. Mati kau, mati kau. Mati, mati. Kamu harus mati. Saya pikir begitu, cara matiin daging. Enggak, saudara. Nanti, saudara baca di dalam 2 Korintus 4. Dia bilang gini, saudara. Karena itu, kami senantiasa diserahkan kepada maut. Diserahkan kepada maut, supaya, apa katanya, kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kami. Nah, jadi, siapa yang menyerahkan kita kepada maut? maut, saudara. Tuhan. Jadi, yang menyerahkan kita kepada kematian itu Tuhan. Bukan program kita, Tuhan. Nah, saudara tenang aja. Enggak usah cari mati. Rok kudus akan bawa saudara kepada kematian. Pasti. Nah, jadi terus dibilang gini, saudara. Apa yang dia bilang, saudara. di dalam ayat itu dikatakan, saudara, karena itu, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam diri kami. Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kami. Kita bagiannya gampang. Bawa kematiannya Yesus. carry the death of Christ. Yang kita bawa kematian Yesus. Bukan kematian kita. Bukan, mati kau, mati kau, mati kau. Bukan. Cara mati itu gampang, saudara. Ya, oleh pertolongan roh kudus, kita cuma bilang begini, kan Yesus sudah mati bersama saya. Saya bawa kematian Yesus. Karena saya matinya bersama Kristus. Saya nggak bisa matikan dengan kekuatan saya. Oh, Tuhan, aku sudah mati. Dan jangan takut, saudara. Tuhan punya banyak program hari ini untuk bawa saudara kepada kematian. Hari ini ada programnya. Cuma kita nggak peka, nggak tahu, karena kita nggak berjalan dalam roh. Berjalan saja. Dia yang bawa kita kepada kematian. Lihat Yesus, saudara. Yesus bisa kalahkan tiga keinginan ini, saudara. Tiga keinginan daging ini. Karena dia apa? Nanti baca di Lukas Pasal yang keempat, kayaknya ya. Lukas empat, dia bilang gini. Maka penula Yesus dengan roh kudus, penula dia dengan roh kudus, dan dia dibawa ke Padanggurun. Dan Yesus ngapain dibawa ke Padanggurun? Untuk dicobai. Tiga pencobaan ini. Ya kan? Nah, Yesus tuh nggak punya dosa. Bedanya sama kita. Kita, saudara ku, dalam tubuh kita, ada benih dosa? Ada. Ada, saudara ku, pabriknya walaupun udah dihancurkan lewat kayu salib. Tapi kita masih bisa berdosa. Ya, tubuh kita ini. Nah, saudara ku, Yesus, dia tidak ada benih dosa. Tidak ada, saudara ku, pabrik dosa. Karena dia lahir, ya, saudara, dari, apa, roh kudus. Roh kudus minjem. Apa, saudara ku, apa, meminjam, saudara ku, kandungannya Maria. Yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi dia, nggak punya pabrik dosa. Nggak punya asal dosa asal. Ya, tapi, sifat tubuh Yesus, sama kayak kita. Ya, dia bisa dicobai, saudara. Dicobai melakukan tiga hal ini. Artinya dicobai untuk, supaya dia jatuh dalam tiga hal ini. Tapi Yesus nggak pernah jatuh, dan dia juga tidak berdosa. Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Yesus menang atas tiga hal ini, saudara. Dia disuruh rubah batuk, jadi roti. Itu keinginan daging. Dicobai dengan keinginan daging. Dia menang. Dia disuruh lompat, dari bubungan baik Allah. Dia menang. Itu keangkuhan hidup. Dia disuruh, saudara ku, lihat dunia ini. Setan mau memberikan seluruh dunia kepada dia. Dia tidak mau menyembah setan. Maka, saudara, dia menang atas keinginan mata. Nah, Yesus bisa menang. Kenapa? Karena dia penuh roh kudus, saudara ku. Ini kemanusiaannya Yesus ya. Dia perlu, saudara ku, penuh dengan roh kudus. Kalau keilahiannya, dia memang satu sama roh kudus. Kemanusiaannya, saudara ku, perlu penuh dengan roh kudus. Supaya dia bisa mengalahkan tiga akar dosa ini, saudara. Tiga pencobaan kalau buat Yesus ya. Dari luar. Kalau kita, saudara ku, ada di daging kita ini. Yang belum lahir, belum dapat tubuh kebangkitan. Kita, saudara ku, kalau penuh roh kudus, kita bisa matikan tiga akar dosa ini. Wow, keren. Makanya kalau saudara penuh roh kudus panjang hari, saudara menang atas tiga akar dosa ini, saudara. Nah, kemudian yang keempat, roh kudus menolong kelemahan kita berikutnya. Nah, tahukah, saudara, dalam kita berjalan sebagai orang Kristen, saudara, menuju kepada keserupaan dengan Kristus, kita pasti mengalami penderitaan. Roma lapan katakan demikian, saudara. Kita ngalamin banyak penderitaan. Penderitaan-penderitaan dari mana, saudara ku? Baik di dalam kita, di luar kita, situasi sekeliling kita. Apalagi kita orang Kristen, saudara. Orang yang tidak percaya Tuhan saja menderita hari-hari ini. Ya kan? Menderita. COVID ini, saudara, membuat kita menderita. Masa yang sukar dalam bidang ekonomi, kesehatan, kita banyak menderita, saudara. Nah, ditambah kalau orang Kristen lebih menderita lagi. Karena kita mesti pikul salib, menyangkal diri, kita mengalami, saudara ku, aniaya di masa sulit. Ini kita double penderitaannya, saudara. Double penderitaannya, saudara. Nah, karena itu enggak gampang. Nah, tapi roh kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Wow, ini luar biasa. Roh kudus adalah penolong. Menolong kita dalam penderitaan, saudara. Supaya kita, saudara ku, tidak kalah oleh penderitaan. Kita lebih dari pemenang. Makanya, ya Roma, katakan Roma 8, karena kita ngerti ini, kita lebih dari pemenang. Di tengah, saudara ku, masa sulit ini, masa penderitaan ini, saudara. Kita bahkan bisa lebih dari pemenang. Kenapa? Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Waktu kita menderita, saudara. Kita jangankan mau lakukan sesuatu. Doa saja, kita tidak mengerti bagaimana harus berdoa, saudara. Benar. Coba. Kita tidak mengerti, saudara. Nah, akhirnya, kalau pun kita berdoa, saudara, keluar doa-doa yang self-centered. Self-centered. Contohnya, Tuhan, cepat selesaikan pandemi ini, Tuhan. Cepat, Tuhan, cepat. Tuhan, tolong vaksinasi cepat. Ya, tidak salah. Secara manusia boleh saja. Kita, saudara ku, punya pengharapan begitu, kan? Positif itu baik. Tapi, saudara, apakah kehendak Tuhan itu? Nah, kita sudah belajar, akhir zaman, ya, saudara, bahwa penderitaan ini, ya, masa sulit ini, nggak bisa kita tengking, ya. Kenapa, ya, Tuhan bilang itu harus terjadi? Ya, tapi makanya doa-doa kita, akhirnya doa yang, ya, tidak menggenapi maksud yang Tuhan mau dalam hidup kita, saudara. Nah, kenapa? Karena kita doanya pakai akal, ya. Kalau cuma doa pakai akal, kita bisa kontrol doa kita, saudara. Apa yang kita mau, yang nyaman buat kita? Ya, Tuhan, cepat selesai, Tuhan. Tolong, Tuhan, supaya nggak ada lagi ya orang yang kena, apa, COVID-19. Ya, secara manusia, oke, saudara. Saudara, ya, mau berdoa begitu, saya nggak menentang. Ya, tapi, saudara, apa yang mesti dicapai ya lewat penderitaan itu? Nah, itu yang, saudara, kita nggak tahu. Nah, roh kudus akhirnya dia bilang begini, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Wah, jadi roh kudus yang berdoa sendiri dan Allah yang menyelediki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini dia. sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Wow. Saudara, di tengah penderitaan, saudara, ya, ketika kita nggak ngerti lagi mesti doa yang sesuai kendak Tuhan itu gimana. Kita juga, saudara, aku nggak tahu lagi roh kudus berdoa dalam diri kita. Nah, salah satunya makanya, ya, itu adalah bahasa roh, saudara. Waktu kita bahasa roh, kita nggak bisa kendalikan topik doanya. Karena kita nggak ngerti. Nah, waktu itu, ya, coba deh, saudara terus berbahasa roh. Nanti ada waktunya, saudara. Saudara merasa bahasa roh-nya berkembang. Ya, tangga kutip agak aneh. Ya, seperti saudara lagi doa syafaat. Itu saudara lagi doain supaya saudara, ya, di tengah masa sukar, masa sulit, saudara dapat kekuatan dari Tuhan, bisa mengatasi masa sulit itu, dan bahkan saudara ku jadi lebih dari pemenang. Ya, kemudian saudara ku, kadang-kadang kita bukan cuma doa buat kita, roh kudus berdoa buat kita, tapi buat orang-orang kudus lainnya. Saudara juga dipakai Tuhan berdoa buat orang-orang kudus lainnya lagi menderita. Ya, di sini ada orang yang lagi dianiaya. Tiba-tiba roh kudus berdoa dalam diri saudara. Ya, Tuhan biar orang ini jangan murtad Tuhan ketika dianiaya, tapi dia tetap setia. Ya, eh, benar saudara ku, orang itu didatangi Isis, mau dipancung palanya, diancam, kalau kamu sangkal, tidak sangkal Yesus kami pancung, eh, malah dia nggak nyangkal Yesus. Kayak Stefanus yang penuh dengan roh kudus. Dia, saudara ku, dianiaya martir, memuliakan Tuhan. Dia penuh roh kudus, saudara ku. Nah, jadi, saudara, kita berdoa buat apa? Orang-orang kudus. Ya, nah, kalau kita berdoa dalam roh ini, saudara, roh yang berdoa dalam kita, apa yang terjadi, saudara? Ya, maka terjadilah Roma 828. karena ini sambungannya Roma 828. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Bukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan. Tunggal. Kebaikan apa itu? Baca 29. Keserupaan dengan Kristus. Karena kita sudah ditentuin sebelum dunia dijadikan menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi, saudara, apapun yang terjadi di masa sukar ini, sekalipun saudara kena COVID-19, sekalipun saudara lagi kesulitan ekonomi, sekalipun saudara sedang dalam masa aniaya, ditekan penuh dengan penderitaan, dengar. Itu semua kalau saudara biarkan roh kudus yang berdoa di dalam saudara, nanti yang terjadi di suruh Roma 828. semua situasi kesulitan penderitaan itu justru dipakai untuk membawa saudara semakin serupa dengan Kristus. Itu maksudnya saudara. Jadi, kalau kita hidup seharian penuh roh kudus, kita nggak takut penderitaan saudara. Kita nggak takut masa sukar di COVID-19 ini. Semua apa saja yang terjadi saudara, itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan itu dalam kaitan serupa dengan Kristus. Yang terakhir saudara, yang terakhir roh kudus sebenarnya masih banyak, tapi ini poin-poin utama saja saya bahas. Berikutnya, yang terakhir, yang kelima, roh kudus membawa kita kepada jiwa-jiwa. Kalau orang penuh roh kudus saudara, dia nanti yang diajarin untuk jadi penjala manusia. Aku akan jadikan kamu penjala manusia. Bukan kamu yang menjadikan dirimu penjala manusia. Aku yang menjadikan. Jadi roh kudus yang mengajar kita, bagaimana kita bisa menjala manusia. Roh kudus yang juga bawa kita kepada jiwa-jiwa itu. Lihat orang-orang yang penuh roh kudus dan iman. Pilipus contohnya. lalu kata roh kepada Pilipus. Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh kudus yang bawa dia. Eh, Pilipus. Karena dia penuh roh kudus. Pilipus itu penuh roh kudus dan iman. Roh kudus bilang, Pilipus di situ ada sida-sida lagi baca kitab Yesaya itu dia nggak ngerti. Terangin. Maka Pilipus datang terangin. Eh, bertobat sida-sida ini di baptis air. akhirnya saudara dia jadi perintis gereja pertama di Ethiopia. Dia dalam sejarah tercatat sebagai penatua di Ethiopia. Ya, saudara luar biasa. Nah, kemudian saudaraku sama juga Barnabas yang penuh roh kudus dan iman. Oleh karena disuruh roh kudus ya, disuruh roh kudus Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan seterusnya. Jadi saudara Barnabas dan Paulus itu dipimpin roh kudus disuruh roh kudus ke kota mana disuruh saudara. Nah, jadi kita kalau penuh roh kudus roh kudus yang bawa kita ke jiwa-jiwa itu saudara. Makanya kita jangan takut kalau kita penuh roh kudus pasti kita ya senang memenangkan jiwa. Karena roh kudus memang diberikan supaya kita jadi pemenang jiwa kan? diberikan supaya kita jadi saksi di Yerusalem Yudhya Samaria sampai ke ujung bumi Haleluya makanya saudara mari kita semangat saudaraku ya kita semangat sepanjang hari ini penuh roh kudus kalau saudara mau saya mau doakan saudara berapa banyak hari ini saudara kau berkata Tuhan aku mau belajar penuh roh kudus sepanjang hari ini aku mau penuh roh kudus sepanjang hari Tuhan tolong aku saudara kalau engkau mau taruh tanganmu saudaraku ya di dadamu saya mau doakan saudara Tuhan biar kami hari ini Tuhan mendengar firmanmu Tuhan biar kami Tuhan hari ini mempersembahkan seluruh hidup kami kami persembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup yang kudus yang berkenan kepada engkau itulah ibadah kami yang sejati Tuhan kami serahkan Tuhan hidup kami supaya sepanjang hari ini Tuhan mulai saat ini sepanjang hari ini Tuhan kendalikan hidup kami roh kudus mengendalikan kami roh kudus memimpin kami roh kudus menggerakkan kami sepanjang hari ini bahkan sampai nanti kami tidur kami tidur di hadapan rohmu Tuhan di hadirat mu Tuhan terima kasih Tuhan kami tidur dalam roh terima kasih Tuhan sepanjang hari ini kami akan Tuhan dipenuhi dengan roh kudus terus kendalikan hidup kami Tuhan kendalikan hidup kami kira bakat akar baka sand terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami merasakan pimpinan mu sepanjang hari ini sehingga Tuhan kami dapat berkoram deo setiap sepanjang hari ini kami dapat Tuhan mendapat pengajaran sebagai pemagangmu Tuhan kami boleh mematikan tiga akar dosa Tuhan kami boleh Tuhan dibantu dalam keleman keleman kami Tuhan sehingga kami Tuhan tidak takut segala penderitaan dan masa sukar ini kami menjadi lebih dari pemenang Tuhan bawa kami kepada jiwa-jiwa yang kami Tuhan akan menangkan terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur amin amin haleluya haleluya nah saudara saya serahkan kembali kepada teman-teman yang bertugas nah kalau misalnya ada yang mau menegukan ya dengan apa kesaksian atau saudara dapat apa lewat merenungkan firman ini ya dapat pencerahan apa silahkan sharing boleh atau saudara mau bertanya silahkan saya kita masih ada yang gak lama mungkin 10 menitan saya serahkan mungkin Pak Hadi untuk mimpin ini ya makasih Kak Hadi ya silahkan teman-teman apakah ada yang mau menyaksikan atau meneguhkan apa yang kita dengar ya hari ini ataupun ada Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bisa langsung open mic ya ya Kak Hadi jadi bagian kita itu hanya menyerahkan ya Kak Hadi ya tubuh kita kehendak kita nanti roh kudus yang akan ambil alih yang akan memimpin kita ya Kak Hadi ya betul jadi roh kita itu penurut kata Tuhan roh kita otomatis menurut sama roh kudus ya tapi jiwa kita dan tubuh kita mesti kita tundukkan mesti kita serahkan kita bilang begini Tuhan ku serahkan tubuhku berikut apa pikirannya perasaannya kehendaknya ya apa tadi itu perkataannya aku serahkan 4T kita serahkan nah ketika kita serahkan maka roh kudus ambil alih nah sepanjang hari itu nanti roh kudus yang nolong kita ya kita bisa hidup maksimal sepanjang hari itu nah indahnya begitu banyak sekali kesaksian udah masuk ya ketika praktek ini mereka bilang aduh Pak Hadi saya yang nalami luar biasa ya beda sama sebelumnya Pak Hadi hidup saya sebelumnya sebelum saya praktek ini waduh berat hidup itu berat ya kita enggak kayak apa ya kayak gagal jatuh bangun jatuh bangun nah itu Roma 7 Roma 7 adalah orang yang coba menghidupi kekristenan pakai kekuatan sendiri tidak di pimpin roh tidak di apa dipenuhi roh ya jadi Roma 8 nah itu kehidupan yang dipenuhi roh ya makanya hari ini kalau di industri saat kedunya mulai minggu ini Roma 8 ya ayat 1 sampai ayat yang terakhir kita renungkan oke jadi kita saudara bagian kita menyerah betul ya nah nanti selanjutnya kita kerjasama meroh kudus bukan berarti kita gak melakukan apa-apa ya enggak tapi roh kudus menuntun memimpin ya memimpin itu dia gerakan kita kesini tapi ada bagian kita kita mesti nurut dia ya kan kita mesti lakukan sesuatu tapi roh kudus nolong kita sehingga apa yang kita lakukan itu berhasil karena ada kekuatan dari dia ya itu Adi ya ini Pak Budiman ada mau sampaikan sesuatu Pak ya Pak Adi selamat pagi Pak Adi pagi Pak Budiman maaf saya gak buka kamera gak apa-apa Pak Adi ya lagi di jalan Pak Adi saya ada pertanyaan jadi saya sejak tadi kan dengarkan dari awal memang pertanyaan saya adalah bahwa tadi kan kita tahu semua bahwa pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat otomatis roh kudus sudah tinggal di dalam kita seperti Kak Adi sampaikan tadi tetapi apakah dengan roh kudus yang ada di dalam kita itu sama dengan kita sudah dipenuhi roh kudus Kak Adi itu aja Kak Adi terima kasih oke jadi waktu murid-murid ya mereka punya dua pengalaman jadi satu ya eh sorry dua pengalaman waktu Yesus baru bangkit mereka ditiup oleh roh kudus ditiup oleh Yesus terimalah roh kudus nah itu roh kudus berdiam dalam diri mereka itu adalah lahir baru tapi di akhir empat puluh hari itu ya sebelum Yesus naik ke surga maka Yesus bilang gini tunggu sampai kamu dibaptis dengan roh kudus ya kan jadi dibaptis itu dicelukkan ke dalam roh kudus ya nah itulah mereka mesti minta baktisan roh kudus itu ya jadi diceluk ke dalam roh kudus nah dua pengalaman ini ya buat murid-murid waktu itu mereka ngalaminya terpisah ya nah tapi waktu roh kudus datang ya kita lihat dicurahkan apa yang terjadi nah murid-murid di hari Pentecostal yang bukan rasur-rasur ya mereka ngalamin dua-duanya sekaligus mereka dapat jadi hari itu mereka lahir baru hari itu juga mereka dibaptis ke dalam roh kudus ya jadi mereka ngalamin dua-duanya nah sebenarnya sekarang ini ya roh kudus sudah ada di dalam diri kita sekaligus sudah membaptis kita ya kita sudah dibaptis ke dalam roh baptis itu artinya gini kita disatukan dengan roh ya dimana kita dilingkupi oleh roh ya masih ingat kita diceluk ke dalam roh seperti yang Yehetsky lihat gitu ya jadi kita sudah ada di dalam roh nah tapi secara pengalaman kita perlu minta secara pengalaman kita minta Tuhan biar aku diceluk ke dalam roh kudus nah jadi kita bisa ngalamin pengalaman waktu kita pertama kali dilingalamin ya ini ngalamin diceluk ke dalam roh itulah baptisan roh kudus nah setelah kita diceluk ke dalam roh kita harus terus menerus penuh roh kita harus terus menerus tenggelam dalam roh ya jadi terus menerus itu nah itulah perintah kita mesti penuh dengan roh kudus terus-terusan jadi intinya gini pertama kali kita penuh roh kudus secara pengalaman ya itu adalah waktu kita dibaptis dengan roh jadi dibaptis dengan roh itu cuma sekali pengalaman ya tapi terus-terusan penuh roh kudus terus-terusan tenggelam dalam roh itu adalah pengalaman yang mesti terus-terusan kita lakukan sebagai perintah ya jadi jelas ya Pak Abu Diman itu jelas Kak Edy ya gitu ya Kak Edy ada satu pertanyaan di room chat Kak yang berhubungan dengan saat teduh kita ya hari ini ya dikatakan kan di Markus 8 ayat 34 setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya dan mengikut aku nah pertanyaannya apakah boleh dijelaskan Kak Edy secara sederhana maksud menyangkal diri dan pikul salib dan ikut Tuhan dalam ayat ini Kak Edy ya jadi ingat Yesus ngomong itu pengajaran-pengajaran dia ya itu sebelum murid-murid penuh roh kudus ya sebelum apa roh kudus datang jadi pengajaran Yesus nggak bisa dilakukan kalau tidak ada roh kudus yang menolong kita ya jadi yang Yesus ajarin betul kita harus menyangkal diri nah menyangkal diri itu gini sebenarnya ya kita deny ya deny tau nggak menyangkal jadi misalnya gini misalnya kita hidupnya kedagingan gitu ya kedagingan itu apa ya itu egois ya kita misalnya hidup dalam ego centres nah kita mesti sangkal bilang eh ego kamu nggak boleh lagi bekerja kamu kamu tidak boleh lagi bermanifestasi ya kamu harus mati gitu nah matinya gimana pikul salib ya kan nah kalau kita nggak pikul salib kita nggak bisa mati kan betul nggak jadi itu artinya menyangkal diri dan memikul salib kalau kamu nggak sangkal si ego bilang eh ego kamu mati kamu ya nah nanti yang kamu ikut bukan aku kamu akan ikut ego kamu ya kan tapi kalau kita udah sangkal diri memikul salib jadi sangkal diri itu kita tolak dia untuk bermanifestasi kita ya kita lakukan sesuatu menyangkal dia ya nah itu dia kedua caranya kita bisa mati kita harus pikul salib ya kan nah jadi itu benar yang Yesus ajarkan tapi masalahnya kalau nggak ada roh kudus kita nggak bisa menyangkal diri dan memikul salib dengan kekuatan kita ya jadi nah nanti saudara baca dalam Roma 8 ya jadi Yesus mesti tebus dulu dosa kita ya dia mesti apa bayar dulu harga kegagalan kita dalam melakukan hukum Taurat ya kita kan gagal karena daging kan kita karena daging kita nggak berhasil taat sama hukum Taurat ya kan nah itu dibayar dulu sama Yesus penghukumannya dibayar dulu makanya dibilang tidak ada lagi penghukuman bagi kita ya artinya gini kita nggak wajib lagi mentaati Taurat dengan kekuatan kita ya nah sekarang kita tugasnya hidup dalam roh aja nah waktu kita hidup dalam roh nanti kita bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat ya Taurat bilang kamu mesti taat dalam roh kita bisa taat kalau dalam daging kita nggak bisa taat ya kan Taurat menuntut ya kamu mesti jadi pelaku firman eh roh kudus memampukan kita jadi pelaku firman ya kan nah karena yehead skill dibilang itu ya kamu kuberikan hati yang baru hati yang taat ya tapi juga dia bilang kuberikan roh kudus kepada kamu ya rohku akan berdiam dalam dirimu ya supaya katanya kamu dapat mentaati perintah-perintahku ya kan jadi kita bisa taat sama hukum Taurat dengan kekuatan roh amin ya gitu ya jadi makanya menyangkal diri pemikul salib itu tidak mungkin kita lakukan dengan kekuatan kita nah baca di dua korintus jadi Tuhan sendiri yang bawa kita ke jalan kematian jadi Hadi ini hari ini siap-siap ya ada ada apa kamu diserahkan kepada kematian roh kudus yang atur ya hari ini Hadi kamu harus mati dalam hal ya kamu itu suka masih kata-katanya suka misalnya ini contoh aja ya tapi kalau benar juga gak apa-apa ya misalnya sama hubungan sama istri ada hal yang belum mati ya kan belum mati kamu itu masih ada yang ya apa itu kebiasaan daging ya nah Tuhan bilang begini Hadi mesti mati ini nah caranya gimana dia yang bawa kamu ke jalan kematian ya nanti dia bikin event ya dia izinkan event entah kamu konflik sama istri karena harus on the spot dimunculkan dulu ini nih kamu dagingnya ya masih ini nih kebiasaan dagingnya nah Tuhan bilang sekarang ayo belajar mati dia yang tolong kamu mati kamu dibawa kepada kematian nah bagian kamu apa membawa kematian Yesus sederhana jadi jadi gak usah gini mati mati kau mati kau gak usah kita dipimpin roh kudus saja nanti roh kudus yang tolong kita ayo kan Yesus sudah mati buat kamu kamu kan sudah mati bersama Yesus yaudah aku bawa kematian Yesus eh waktu kamu lakukan itu dengan pertolongan roh kudus nah habis itu terjadilah kebangkitan dibalik kematian ada kebangkitan kehidupan Yesus mulai nyata dalam diri kamu ya nah kamu menang akhirnya dan nanti besok ada lagi program kematian buat kita roh kudus itu komplit program kematiannya jadi kita gak usah cari mati saudara biar roh kudus yang bawa kita nah itu indahnya hidup dalam roh itu gitu oke ya roh kudus yang menolong kita ya kak untuk kita bisa sakal diri untuk pikul salib untuk ikut Yesus semua itu karya-karya roh kudus ya iya betul dan yang paling apa buah pertama yang dirasakan ya saat menyerahkan hidup dipimpin roh kudus itu damai ya kak betul betul hatinya itu damai segat iya iya karena tidak ada penghukuman lagi buat orang yang berjalan menurut roh kan jadi jadi apa kita kalau kita tahu firman Roma 8 itu iya saya nggak wajib lagi ya tidak dituntut lagi taat dengan kekuatan saya ya karena Yesus sudah tebus saya dari hukum Taurat saya nggak perlu lagi mentaati hukum Taurat dengan kekuatan kita ya nah jadi kita serai nama Tuhan aja nanti roh kudus yang najarin kita taat nah itu nggak ada penghukuman lagi kan nggak ada penghukuman nggak tertuduh lagi ya kalaupun kita gagal yaudah kita bilang Tuhan aku gagal Tuhan ampuni aku tapi aku mau berjalan dalam roh ya kau sudah tebus aku dari hukuman dosa nah sekarang ajar aku Tuhan hidup menang atas hukum dosa kuasa dosa ya dalam dagingku ini aku nggak bisa Tuhan roh kudus yang mampukan aku wah itu indah sekali ya oke oke makasih banyak Kak Edy buat sharingnya hari ini kita praktekkan sepanjang hari mempersembahkan tubuh kita dipimpin oleh roh kudus selamat pagi Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung tetap semangat ya tetap semangat kita follow up jiwa-jiwa muridin jiwa-jiwa ya terima kasih Kak Edy Pak Edy